Dunia penerbangan sangat terganggu dengan penggunaan frekuensi ilegal. Balmon Pontianak harus menindak para pengguna frekuensi ilegal dan terus melakukan pemantauan atau monitoring frekuensi. Pernyataan itu mengungkapkan Kepala Airnav Pandara Supadio Deddy Setiadi yang meresahkan masih banyak penggunaan frekuensi ilegal dan menyalahi aturan. Deddy Setiadi mengungkapkan salah terjadinya gangguan penerbangan dengan keberadaan frekuensi ilegal maka bisa berakibat fatal apalagi sedang dilakukan komunikasi dengan pilot pesawat untuk memberikan arahan atau informasi yang dibutuhkan oleh menara kontrol. Dengan tergangguan frekuensi itu komunikasi sulit dilakukan dan bisa menyebabkan salah informasi dan berakibat pada penerbangan pesawat. Terjadinya gangguan frekuensi ilegal atau penyalahgunaan frekuensi bukan pada peruntukannya hendaknya ditindak secara tegas oleh pihak terkait yakni Balmon. Apabila terjadi gangguan frekuensi pihak Airnav langsung menghubungi Balmon untuk dilakukan monitoring dan lakukan upaya penindakan. Jelas mengganggu Pak ya, jelas berbahaya. Terutama kalau misalnya dengan frekuensi radio komunikasi. Radio komunikasi antara ATC dengan pilot itu kalau sampai terganggu, kemungkinan itu bisa salah pertama mendengaran. Kemudian pada saat untuk melaksanakan tindakan itu juga bisa salah. Karena apa yang diperintahkan ATC, salah didengar atau tidak didengar, kemudian dilaksanakan oleh pilot. Kemudian pada peralatan Pak, di kita ada namanya alat bantu pendaratan. Pada saat alat bantu pendaratan itu kita terganggu, otomatis Pak, itu tidak bisa dipakai untuk melakukan approach. Kepala Airnav Sepadio, Deddy Setiadi menyambut baik tindakan Balmon yang terus melakukan operasi raja dan menyita perangkat penggunaan frekuensi ilegal, serta dilakukan pemusnahan yang diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Tim Liputan TVR melaporkan.